Intro Pernah gak sih kita nyoba buat ngeyakinin orang lain, entah itu membeli produk, mengikuti saran, atau meminta mereka untuk melakukan sesuatu? Tapi bukannya orang jadi tertarik sama yang kita omongin, malah yang ada mereka jadi ilfil dan gak mau ngikutin ajakan kita. Bahkan gak jarang hal tersebut bisa berakhir menjadi konflik dan ngebuat orang lain ngejauhin kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas sebuah teknik buat ngeyakinin orang lain. Teknik ini mungkin bakalan banyak berguna buat sebagian orang yang bergulur di dunia marketing. Teknik ini juga bakalan berguna buat kalian yang selalu berhubungan dengan orang banyak. Seperti Public Figure, Content Creator, dan Selegram. Semua sektor di dunia pekerjaan sangat membutuhkan teknik ini. Mungkin bisa dibilang gak ada yang gak membutuhkan teknik ini. Teknik ini cocok banget buat kalian yang mau merintis karir atau membangun bisnis. Kalau bahasa kerennya anak milenial sekarang, itu namanya bangun startup. Dalam dunia pekerjaan, teknik ini sangat diperlukan buat ngeyakinin orang lain supaya melakukan suatu tindakan atau mengubah sudut pandangnya. Dalam dunia bisnis, teknik ini adalah kunci bagi seorang pengusaha dan perlu di asal sejak hari pertama kalian merumuskan jagasan baru. Dengan menggunakan teknik ini, kalian bisa membuat pikiran orang lain sejalan dengan apa yang kalian inginkan. Untuk pengusaha, teknik ini bisa meyakinkan mitra yang tepat untuk bergabung, mendapatkan investor yang tepat untuk mendanai, serta menemukan pelanggan yang tepat untuk membeli produk kalian. Teknik penting ini adalah teknik persuasi. Teknik yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dan mendorong orang lain untuk bertindak. Dalam video ini, kita bakal ngejelasin apa itu teknik persuasi dan mengapa teknik itu penting. Dan pada video ini, kita bakal ngebahas beberapa tips untuk improve metode persuasi yang bisa kalian terapkan. Jadi mari langsung saja kita simak. Teknik persuasi adalah alat penting bagi tiap industri. Teknik persuasi diperlukan untuk mempengaruhi orang lain, mendorong orang lain untuk bertindak, dan menyajikan argumen yang efektif. Orang dengan kemampuan persuasi yang kuat dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja dengan baik. Di tempat kerja, persuasi digunakan untuk menjual produk, merekrut anggota tim, dan meningkatkan produktivitas. Dengan kemampuan bicara secara persuasif, kalian akan berhasil untuk menyatukan orang melalui ide dan membuat orang lain mendukung kalian. Kemampuan ini diperlukan untuk berhubungan dengan klien, atasan, calon konsumen, atau bahkan masyarakat luas. Pebisnis atau marketer biasanya menggunakan teknik ini buat nyayakinin konsumen agar berinvestasi dalam produk atau layanan mereka. Jika kalian menginginkan perkembangan drastis dalam bisnis maupun dalam dunia pekerjaan, maka sangat perlu untuk menguasai teknik persuasi ini. Untuk itu, berikut adalah tujuh langkah menguasai teknik persuasi. 1. Pahami audiens atau lawan bicara Pahami dan dengarkan setiap jawaban dari target atau audiens kita, karena dengan mendengarkan mereka, kita akan mengetahui karakter, keluhan, dan kebutuhan yang mereka perlukan. Ketika semua hal pada audiens sudah diketahui, maka untuk memahami mereka tidak akan menjadi sulit, dan bahkan kita akan mampu mempengaruhi emosi dan alam bawah sadar mereka. 2. Penyampaian yang baik dan jelas Penyampaian atau penjelasan dari kita haruslah jelas, sehingga audiens akan terpengaruh dengan apa yang kita inginkan. Sampaikan dengan penjelasan yang baik, tidak bertele-tele, dan langsung pada poin pembicaraan. Jika penjelasan tersebut dilakukan dengan baik, maka dapat dipastikan sikap dan pikiran mereka akan berubah mengikuti kemauan kita. Namun, jika penjelasan yang kita lakukan terkesan bertele-tele, dan tidak memiliki solusi atau bahkan terkesan memaksa, maka dapat dipastikan mereka sebagai pendengar akan pergi dan menghindar. 3. Ciptakan rasa butuh Menciptakan rasa perlu atau mengusulkan solusi untuk kebutuhan yang ada dapat memberikan kekuatan pada teknik persuasi kita. Promosikan gegasan yang kita punya dengan mengatakan bahwa jika mereka sepemikiran dengan kita, maka mereka akan memperoleh berbagai manfaat atas permasalahan yang sedang dialaminya. 4. Perhatikan pemilihan kata-kata Kata-kata yang kita sampaikan bisa berdampak besar pada persepsi. Sebaiknya, gunakan citra deskriptif atau konotasi yang menguntungkan serta dapat menghasilkan reaksi positif dan mempengaruhi perilaku. Yakinkan mereka bahwa pemikiran atau ide yang kita punya benar-benar dibutuhkan bahkan menjadi solusi terhadap permasalahan yang mereka alami. 5. Gunakan skenario yang bagus Cerita seringkali lebih meyakinkan daripada pernyataan fakta sederhana. Jika kalian bisa mengintegrasikan audiens langsung ke dalam cerita, potensi dampaknya akan lebih besar lagi. Kekuatan cerita merupakan penggerak efektif orang-orang dari kepercayaan lama ke yang baru. Contoh, jika bisnis Anda bergerak di bidang asuransi, maka Anda dapat menyampaikan cerita orang-orang yang terkena musibah dan tidak memiliki asuransi, dibandingkan dengan sekedar memberitahukan manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan jika memiliki asuransi. 6. Pengulangan adalah kunci untuk menarik perhatian orang Secara psikologi, sesuatu yang terus dilakukan atau dilihat secara berulang, maka lama-kelamaan akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Contoh, pernahkah Anda mendengar slogan yang berulang? Ya, tanpa disadari, slogan tersebut telah masuk ke dalam alam bawah sadar audiens dan menyebabkan peningkatan penjualan drastis pada suatu bisnis. Melalui hal ini, dapat dilihat bahwa pengulangan yang dilakukan membuat audiens lebih mudah mengingatnya. 7. Personalisasikan pesan Anda agar sesuai dengan latar belakang penerima Teknik persuasi yang terakhir adalah dengan mempersonalisasikan pesan. Pahami terlebih dahulu latar belakang audiens atau target kita. Pahami dulu apa yang menjadi permasalahan bagi mereka. Setelah kita paham dengan semua itu, baru kita membuat ide untuk mengaitkan tujuan yang ingin kita sampaikan. Ide tersebut harus sesuai atau relate antara permasalahan dengan solusi yang akan kita berikan. Jika orang itu kreatif dan intuitif, jangan memukul mereka dengan pesan logis dan analitis. Bangun relasi dan pastikan kalian telah siap secara matang sebelum bertemu dengan audiens yang dituju. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik persuasi adalah suatu seni komunikasi yang penting bagi pebisnis atau semua kalangan di dunia kerja. Teknik ini perlu diasah dan ditingkatkan secara terus menerus. Menguasai teknik ini memang tidak mudah, tapi sangat layak untuk kita pelajari. Terima kasih telah menonton!